Laki dan anak ketiga perempuan itu kejadian B yang tadi yang nomor 2 Kemungkinan yang terjadi adalah seperti ini Ini laki-laki perempuan, laki-laki perempuan di tangannya ada laki-laki perempuan ya Karena laki-laki urutan kedua, perempuan urutan ketiga Sehingga kemungkinan yang mungkin terjadi adalah ada 4 kemungkinan Atau 4 kejadian yang mungkin terjadi ya Sehingga untuk peluang kejadian B adalah 4 per 16 Nomor 3 Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita masih Selanjutkan bahasan menggunakan statistika Yaitu bahasan kali ini adalah tentang peluang Kita tidak akan bahas disini menggunakan teori Tapi kita hanya bahas contoh kasus Contoh kasus pertama Sebuah keluarga memiliki 4 orang anak Dan yang diamati adalah jenis kelamin anak berdasarkan urutan kelahirannya Misalkan A adalah kejadian bahwa keluarga tersebut memiliki anak laki-laki paling sedikit 2 orang Dan B adalah kejadian bahwa anak kedua laki-laki dan anak ketiga perempuan Jadi dari contoh kasus ini dapat dilihat Jadi dari contoh kasus ini dapat dilihat bahwa ada 2 kejadian Kejadian A dan kejadian B Kejadian A memiliki anak laki-laki paling sedikit 2 orang Dan B adalah kejadian bahwa anak kedua laki-laki dan yang ketiga perempuan Oke kita langsung ke pertanyaannya Hitunglah PA peluang kejadian A Hitunglah peluang kejadian B Yang ketiga hitunglah peluang kejadian A dan B Dan yang terakhir hitunglah peluang kejadian A dengan syarat kejadian B Ini pertanyaannya ya untuk nomor 4 Peluang bahwa anak laki-laki paling sedikit 2 orang Jika diketahui bahwa anak kedua berjenis kelamin laki-laki Yang ketiga berjenis kelamin pelempuan Itu artinya peluang A dengan syarat B Jawabannya yang pertama kita harus cari dulu ruang sampelnya Ruang sampelnya disini Kemungkinan yang ada keempat-empatnya berjenis kelamin laki-laki Yang kedua Tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan Urutannya seperti ini Yang ketiga Dua anak laki-laki dan dua anak perempuan Ini urutannya Yang keempat Satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan Ini urutannya Dan yang terakhir keempat-empatnya adalah berjenis kelamin perempuan Dari kemungkinan anak tadi Dapat disimpulkan bahwa Kemungkinan yang terjadi untuk 4 orang anak Dengan urutan yang diperhatikan adalah Sebanyak 16 Jadi ini kemungkinan yang terjadi Kemungkinan yang terjadi ya ada 16 Selanjutnya Kejadian keluarga tersebut memiliki anak paling sedikit orang Yang tadi yang ditanya yang pertama itu Peluang kejadian A Kemungkinan untuk kejadian A adalah Ini Keempat anak-anak laki-laki Tiga anak perempuan dan dua anak laki-laki Dan dua anak perempuan Urutannya seperti ini Jadi jumlah Kemungkinan untuk kejadian A ada 11 Sehingga peluang Untuk kejadian A adalah 11 per 16 16 diperoleh dari mana? Tadi dari luar sampel Selanjutnya Kejadian bahwa anak kedua laki-laki Dan anak ketiga perempuan Itu kejadian B Yang tadi yang nomor dua Kemungkinan Yang terjadi adalah seperti ini Ini laki-laki perempuan Laki-laki perempuan Di tangannya ada laki-laki perempuan ya Karena laki-laki urutan kedua Perempuan urutan ketiga Sehingga Kemungkinan yang mungkin terjadi adalah Ada 4 Kemungkinan Atau 4 kejadian Yang mungkin terjadi ya Sehingga Untuk peluang kejadian B Adalah 4 per 16 Nomor tiga Peluang A dan B Adalah Irisan dari A dan B Yang beririsan ada 3 LLPL LLPP PLPL Sehingga Banyaknya A dan B ada 3 Maka Ini Peluang A iris B Adalah 3 per 16 Yang terakhir Peluang A dengan syarat B Peluang A dengan syarat B adalah Peluang A dan B Dibagi peluang B Ini Sehingga Diperoleh jawaban 3 per 4 Oke Untuk Studi kasus Peluang 1 Sampai disitu Kita lanjut Nanti Ke Studi kasus Yang kedua Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Satu Nuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satu Nuhah Internet Sampai Sampai EX K Asuk B Les 00